Di Arabo, bertempat di Kabupaten Wakotobi, Sulawesi Tenggara, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB UNESCO mengelar Konferensi Internasional Cybernet ke-15 pada selasa 30 April hingga 2 Mei mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari ini diikuti oleh perimpunan cagar biosfer dari 9 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam serta Jepang sebagai peserta tamu. Melalui kegiatan ini, UNESCO berharap mampu menghasilkan rekomendasi peningkatan kolaborasi dan kemitraan para pemangku kepentingan, strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk konservasi kanekaragaman hayati dan ketahanan sosial ekonomi. Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, Maki Katsuno Hayashikawa, menyampaikan pertemuan Cybernet ke-15 di jagar biosfer Wakatobi ini akan berfokus pada penyelarasan upaya-upaya konservasi melalui pembangunan sosial dan ekonomi dengan mengintegrasikan teknologi dan pengetahuan tradisional untuk meningkatkan konservasi kanekaragaman hayati dan pemanfaatan jagar biosfer secara berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Saya pikir Wakatobi sekarang mempunyai pengalaman yang kaya untuk mempunyai reserah biasa bersama dengan kultur dan edukasi. Saya pikir ini akan menjadi contoh yang hebat untuk menunjukkan ke negara-negara lain dan juga ke negara-negara dan dunia. Apa yang menjadi tujuan dari pertemuan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah baik generasi ilmu pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan yang harus dibagikan kembali. Kita sebagai daerah maritim yang dulu pernah berjaya dan Indonesia di pusat maritim segitiga karang dunia ini tentu saja kita berharap generasi kita selanjutnya akan melihat, menenguk ke belakang untuk menyongsung masa depannya. Pertemuan tahunan jaringan jagar biosfer Asia Tenggara kali ini mengusung tema mengoptimalkan kolaborasi multi pemangku kepentingan untuk konservasi kanekaragaman hayati dan ketahanan sosial ekonomi di jagar biosfer. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!